Warga mengevakuasi pengemudi bajai bersama dua penumpangnya usai menabrak minibus yang terparkir di Jalan Raya Pemuda Pulau Gadung, Jakarta Timur. Ketiganya mengalami luka-luka akibat benturan keras. Pengemudi dan penumpang sempat terjepit bagian depan bajai. Petugas Damkar sektor Pulau Gadung membawa ketiganya ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan perawatan. Pengemudi bajai diduga berada dalam pengaruh minuman keras sehingga tak bisa menguasai laju kendaraan dan menabrak minibus yang terparkir. Agar tidak mengganggu lalu lintas minibus dan bajai yang rusak dievakuasi petugas. Sekarang pertama ada laporannya warga datang ke kantor kami, bahwasannya terjadi langkah lantas. Kemudian kami berdegas ke TKP, ternyata di TKP terdapati dua korban yang sudah terkampar. Kondisi kesadarannya sudah tidak stabil. Kami segera melakukan mobilisasi bahwa rumah sakit terdekat untuk memberikan tolongan lebih lanjut. Dari para saksi, bahwasannya korban tersebut sedang mendarai bajai dalam kondisi tidak sadarkan diri atau dalam kondisi mabuk seperti itu. Kasus kecelakaan ini ditangani petugas Satwi Lantas Polres, Jakarta Timur. Dari Jakarta, Helmi Sajangpati, AINews, Maborkan. Tujuh mantan Kapolri menemui Kapolri, General Listo Sigit memberi dukungan untuk transformasi Polri. Dikjen Hendra Kurniawan mengaku hanya menjalankan instruksi dari Ferdi Sambol untuk mengamankan CCTV di rumah burung tiga terkait pembunuhan Joshua. Polri bersama Kemenkes dan Bepong membentuk tim khusus investigasi kasus gagal ginjal akut. Halo selamat sore pemirsa, demikian tadi berita pilihan AINewsore. Bersama saya Syafa Atisuryo dan saya Kutsia Firdausi. Kami akan menyampaikan informasi baru terkait dengan rombongan mantan Kapolri menemui Kapolri General Listo Sigit hari ini di Mabes Polri. Para Purnawirawan memberi dukungan untuk transformasi Polri. Sejumlah Jenderal Purnawirawan mantan Kapolri Sambangi Mabes Polri untuk memberikan masukan terkait dengan instruksi Presiden Joko Widodo menanggapi sejumlah peristiwa yang menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap Polri. Beberapa Jenderal Purnawirawan mantan Kapolri yang hadir diantaranya Jenderal Purnawirawan Daibah Tiar, Bambak Hendar Sodanuri, Hairuddin Ismail, Rusman Hadi, Sutanto, Badruddin Haiti, dan Tibur Pradopo. Mereka memberikan masukan terkait perbaikan dan evaluasi di berbagai sektor, mulai dari kecepatan pelayanan publik hingga reformasi kultural di tubuh Polri. SOP-SOP atau standar operasi presunjur yang sudah ada itu coba dikaji kembali. Mengapa sampai terjadi tentu ketidakpuasan masyarakat terhadap pelayanan yang tidak lakukan Polri. Termasuk juga kehadiran anggota Polri pada masyarakat yang sangat membutuhkan. Misalnya masyarakat melaporkan, kemudian berapa waktu, berapa lama laporan itu sering direspon oleh Polri. Nah itulah nanti jangka pendeknya adalah mereka memperbaiki SOP-OP yang sudah ada. Datangan mereka sekaligus memberikan dukungan kepada Kapolri Listio Sigit Prabowo atas upaya bersih-bersih institusi yang telah dilakukannya. Dari Jakarta, Vito Erlangga, Buntur Zulkarnadi, AINews, Laporkan. Pemirsa Sidang Lanjutan Perintangan Penyedikan Kasus Pembunuhan Brigadir Yosua kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dua terdakwa, Brigjen Hendra Kurniawan dan Kombes Agus Nurpatria menjalani sidang beragendakan pemeriksaan saksi. Tujuh orang saksi dihadirkan dalam sidang Perkara Obstruction of Justice atau Perintangan Penyedikan Kasus Pembunuhan Brigadir Yosua Kamis 27 Oktober 2022. Dua terdakwa yang menjalani sidang kali ini yaitu mantan Karopaminal Divisi Propampolri, Hendra Kurniawan dan ekskaden Aropaminal Divisi Humas Polri, Agus Nurpatria. Dalam persidangan, Hendra mengklaim tidak mengetahui siapa yang menyalin dan menonton CCTV di Kompleks Polri Durentiga terkait peristiwa pembunuhan Brigadir Yosua. Hendra mengaku ia dan Agus Nurpatria hanya melaksanakan perintah dari Ferdi Sambu. Terima kasih Yang Mulia. Pada prinsipnya kami itu tidak pernah tahu barangnya apalagi isinya dan kami juga tidak pernah tahu siapa yang mengkopinya kemudian siapa yang menontonnya dan kami berdua ini dari awal hanya melaksanakan perintah dari FS untuk cek dan amankan CCTV. Hanya sebatas itu saja. Sama seperti sidang pemeriksaan saksi terdakwa Baradae, sidang Hendra Kurniawan dan Agus Nurpatria dilarang untuk disiarkan secara langsung dengan audio. Majelis Hakim beralasan untuk menjaga integritas dari kesaksian tujuh orang yang dihadirkan dalam sidang. Dari Jakarta, Tim Liputan Ainews melaporkan. Hari ini sidang Brigjen Hendra Kurniawan dan Agus Nurpatria digelar sekaligus. Selengkapnya kita menuju ke pendalanan negeri Jakarta Selatan bersama Yasmin Atania di sana. Selamat sore Yasmin, apa perkembangan terbaru dalam sidangan hari ini? Selamat sore Uji Syapa dan juga pemirsa hingga saat ini masih berlangsung pelanjutan sidang obstruction of justice atas kedua terdakwa yakni Hendra Kurniawan dan Agus Nurpatria. Yang mana untuk sidang ini dilakukan secara bersamaan terhadap dua terdakwa tersebut dikarenakan saksi yang dihadirkan sama dan juga dari pihak kuasa hukum keduanya ini pun sama. Dan untuk saat ini sudah masuk pemeriksaan terhadap saksi kelima dan juga ke enam. Sebelumnya dapat kami informasikan bahwa sebelumnya diagendakan akan ada sepuluh saksi yang dihadirkan dalam persidangan hari ini. Namun tadi ternyata hanya tujuh saksi saja yang datang ke pengadilan Jakarta Selatan. Untuk tiga lainnya ini belum diketahui secara pasti alasan mereka tidak dapat menghadiri persidangan hari ini. Kemudian untuk saat ini sudah masuk ke dalam pemeriksaan terhadap saksi kelima dan juga ke enam ini merupakan pihak pengamanan dari kompleks Dureng Tiga Pancoran Jakarta Selatan yakni ada dengan Abdul Zafar dan juga Marzuki. JPU tadi bertanya terkait dengan rangkaian peristiwa yang terjadi pada tanggal 9 Juli lalu atau satu hari pasca tewasnya Brigadir Yusuf Utabarat tepatnya adalah bagaimanakah proses penggantian di via CCTV, di pos pengamanan Dureng Tiga Jakarta Selatan. Tadi salah satu pihak pengamanan menginformasikan bahwa sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat ini ada sejumlah orang, kurang lebih ada 5 orang yang datang yang mengaku dari pihak kepolisian yang hendak mengganti di VR CCTV yang berada di pos pengamanan tersebut dengan alasan untuk mempertajam atau mempergambut memperbagus kualitas gambar CCTV. Namun dari pihak pengamanan ini meminta agar pihak tersebut untuk melapor terlebih dahulu ke pihak RT, namun dari yang datang ini salah satunya adalah terdakwa Irfan Widianto menyatakan bahwasannya tidak perlu untuk melapor ke pihak RT karena ini hanya sekedar untuk memperbagus kualitas gambar saja sehingga ada upaya seperti menghalang-halangi pihak pengamanan untuk melaporkan ke pihak RT sehingga tidak ada upaya pelaporan dan pihak RT baru mendapatkan informasi terkait dengan penggantian di VR CCTV ini pada 12 Juli 2022. Nah, terkait dengan keseluruhan keterangan saksi ini diminta untuk mengupak fakta persidangan sehingga nantinya benar-benar diketahui secara pas di peran-peran dari para terdakwa ini dalam obstruction of justice kasus tewasnya Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat. Uci siapa? Ya, terima kasih Yasmin Atania langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Pemirsa, kita ke informasi selanjutnya wanita berpistol penerobos istana kepresidenan diduga terafiliasi dengan kelompok intoleran. Semua itu didapatkan dari hasil pemeriksaan polisi dari interaksi media sosial pelaku. Kasus perempuan penerobos istana bernama Siti Elina akhirnya terungkap. Senjata api yang dibawa Lina diduga milik pamannya yang merupakan mantan anggota TNI. Lina membawa senjata api milik pamannya ke istana negara dalam upaya menerobos istana dan bertemu dengan Presiden Joko Widodo. Motifnya, Lina ingin menjelaskan kepada Presiden Joko Widodo bahwa Pancasila adalah ideologi yang salah. Dari hasil pemeriksaan polisi, aksi tersebut dilancarkan Lina usai bermimpi tentang akhirat. Polisi menemukan fakta bahwa Siti Elina terhubung dengan anggota Hisbut Tahrir Indonesia dan dengan Negara Islam Indonesia atau NII. Dan setelah kami adakan pemeriksaan, ternyata memang benar hasil pemeriksaan kami tersangka ini juga mengarah kepada hal-hal yang terkait radikalisme dan juga teror yang lebih lanjut nanti akan dijelaskan oleh pihak Densus 88. Selain Siti Elina, Densus 88 anti-teror juga menangkap dua orang berinisial BU dan JM yang memiliki hubungan dengan Siti. Fakta itu terungkap dari aktivitas media sosial Siti yang kerap berinteraksi dengan kelompok intoleran melalui media sosialnya. Siti Jakarta, Tim Liputan Ainews, laporkan. Sementara itu suami wanita penerobos istana terbukti terafiliasi dengan Negara Islam Indonesia atau NII dan kini telah ditangkap. Dan untuk mengetahui lebih detail terkait dengan jaringan teroris yang sudah terungkap, kita sudah terhubung dengan Kompenspol Aswin Siregar, Kepala Bagian Bantuan Operasi Densus 88 anti-teror PORI. Selamat sore, Pak Aswin. Selamat sore, Mbak Eci, Mbak Sava. Pak Aswin, apakah sudah diketahui motif dari pelaku? Ya, seperti yang tadi sudah dijelaskan ya, bahwa kita masih mendalami lagi motif ini karena dari yang bersangkutan masih sulit diajak ke komunikasi yang bersangkutan. Hanya dari keterangan awal dan ditambah dengan keterangan saksi-saksi yang sebelumnya sudah diambil, itu yang bersangkutan memang dipengaruhi oleh kajian-kajian ya, kajian-kajian tentang NII, Negara Islam Indonesia, di mana bahwa kondisi saat ini itu NII itu sedang terzolimi atau dijajah gitu ya oleh pemerintah, sehingga yang bersangkutan itu tergerak. Dan yang bersangkutan mengaku juga, dia mendapatkan mimpi-mimpi masuk surga, masuk neraka, seperti itu ya, yang dianggap oleh yang bersangkutan seperti wangsit untuk bagi dia untuk menjalankan atau menegakkan kebenaran, seperti itu saya kira. Tapi ini akan terus kita dalami dulu ya, karena motif ini terus terang merupakan belum final saat ini. Kita masih akan terus berusaha untuk melakukan analisis dan cek terhadap profil, data, fakta-fakta yang terus kita kumpulkan saat ini. Target pelaku sebenarnya siapa, Pak? Pelaku sebenarnya seorang ibu rumah tangga ya, yang bersangkutan itu juga ada mengajar atau dipekerjakan oleh rekannya ya, rekannya di sebuah yayasan untuk mengajar di TPA ya, Taman Pendidikan Anak itu ya. Targetnya, Pak? Membawa pistol di sekitar istana, targetnya siapa? Loh, targetnya belum, Pak. Kita belum bisa dapatkan sampai demikian, karena yang bersangkutan itu berniat untuk melakukan dakwah atau melakukan audiensi ya, audiensi atau menyampaikan kepada Presiden tentang ideologi yang benar, itu adalah yang sesuai dengan Al-Quran, bukan Pancasila yang sekarang. Itu aja. Jadi, hanya dalam melakukan niatnya, dia menyampaikan, dia menerangkan bahwa kalau ada yang menghalang-halangi, dia siap untuk berperang dengan orang yang menghalangi itu. Ya, lalu apa peran dan keterlibatan suami pelaku, Pak Aswin? Sejauh ini, dalam aksi ini, yang bersangkutan bertindak perorangan ya, atau atas inisiatif sendiri. Meskipun kita dapatkan informasi, sebenarnya suaminya mengetahui bahwa yang bersangkutan akan berangkat atau pergi ke istana ya. Tapi, dalam pengertian menyuruh atau memerintahkan, tidak ada. Bukan seperti itu. Karena aksi ini adalah aksi perorangan yang bersangkutan. Lalu, apa dasar penangkapan terhadap suami pelaku, Pak? Nah, suami pelaku itu adalah setelah kita periksa yang bersangkutan, saudara SE ini, kemudian kita dapatkan bahwa suami yang bersangkutan terkait atau terhubung dengan jaringan NII Kota Jakarta Utara. Yang bersangkutan itu sudah berbayat, dan kemudian pernah atau kita dapatkan berhubungan dengan beberapa tersangka NII yang sudah pernah kita tangkap di sebuah tempat di Jakarta Utara. Pak, ini rumah pelaku kan sudah digeledah begitu, Pak, dan dua orang sudah ditangkap. Apa saja, Pak, temuannya, Pak, di sana? Yang penting untuk kita jadikan barang bukti ya, dalam penggeledahan tersebut adalah beberapa senjata. Ini ada air gun atau air soft gun, kemudian ada senjata tajam tapi berbentuk pistol juga. yang diambil oleh yang bersangkutan dari, atau dicuri lah, diambil oleh yang bersangkutan dari orang lain, dari orang lain, dari keluarganya. Kemudian ada beberapa buku, kajian yang bersifat indoktrinasi NII. Ya, dari mana pelaku ini bisa mendapatkan senjata api, Pak? Yang bersangkutan mengambil, mencuri dari pamannya. Siapa, Pak, aman pelaku? Sampai memiliki senjata api seperti ini, Pak? Pak, saudara NN, ya. Saudara NN, sekarang sedang kita minta ikut terangan, memang pamannya bergerak atau bekerja di bidang pengamanan atau security yang menyimpan atau memiliki senjata seperti yang dimaksud itu. Pak, tadi kan ditemukan beberapa senjata begitu di rumah pelaku. Ini artinya upaya penyerangan ini sudah direncanakan sudah lama oleh pelaku? Ini harus kita dalami kembali, Pak. Karena ini aksi yang sangat perorangan, tidak melibatkan struktur jaringan, sehingga kalau kita bilang perencanaan, nanti akan kita dalami kembali. karena memang yang bersangkutan masih belum bisa kita minta ikut terangan lebih lanjut. Yang bersangkutan masih diem dan cenderung untuk tidak operatif atau mau meluktai diri sendiri, seperti itu ya. Jadi sekarang sedang ditangani oleh penyidik bersama dengan tim ahli. Baik, baik. Terima kasih, Pak Kombes Paul Anwar Sregar telah bergabung bersama kami di Ayo Sore. Pemirsa bocah disabilitas dianiaya anak tirinya dan ditinggalkan di Klinik Kesehatan. Informasi selengkapnya selamat menikmati.